Cemburu pacarnya dibawa pria lain ke tempat hiburan malam. Seorang pria di Palembang bacok teman pria pacarnya. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala dan jari nyaris putus. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik penganiayaan seorang pria di halaman parkir di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Veteran Kota Palembang. Dalam rekaman itu, pelaku bersama temannya terlihat mengejar korban menggunakan senjata tajam. Korban yang terjatuh kemudian dibacok oleh pelaku menggunakan parang hingga korban mengalami luka robek di bagian kepala. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya teman korban hingga jari nyaris putus. Peristiwa tersebut diketahui telah terjadi pada 21 Desember 2022 lalu dan baru viral di media sosial beberapa pekan terakhir. Sementara itu, Satuan Unit Pidana Umum Polresembes Palembang mendapat laporan dari korban berhasil meringkus pelaku. Pelaku bernama Febri diringkus di kota Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku cemburu kepada korban yang sering mengajak pacarnya ke tempat hiburan malam hingga pulang pagi. Pada pukul 00.30, si pelaku merasa cemburu terhadap korban. Di mana pacar dari pelaku sering bersama dengan korban. Mendapat informasi di mana pacar pelaku tersebut berada di salah satu tempat hiburan di kota Palembang. Lalu pelaku mendatangi, pelaku bersama teman-temannya mendatangi korban yang ada di salah satu tempat hiburan di kota Palembang. Pada saat itulah pukul 3 pagi, pelaku dengan mempersiapkan alat senjata tajamnya atau berupa parah, langsung mengejar. Mengejar dan menganiaya. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 170 KHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Polisi masih memburu teman pelaku yang ikut melakukan penganiayaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Yudi, PBTV mengabarkan.